Baik, saya Alandri Zervanadiva akan menjelaskan mengenai pengertian hukum agraria. Nah, hukum agraria ialah keseluruhan kaedah hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur agraria. Nah, kata agraria itu sendiri berasal dari kata agr dari bahasa Belanda, dan agros dari bahasa Yunani yang artinya tanah pertanian, selanjutnya ada agrarius dari bahasa Latin yang berarti tanah atas bedang tanah, dan yang terakhir adalah agrarian dari bahasa Inggris yang berarti tanah untuk pertanian. Dalam Black's Law Dictionary, disebutkan bahwa arti agrarian adalah Relating to a land or to a division or distribution of land as an agrarian clause, yang berarti menunjukkan pada perangkat peraturan hukum yang bertujuan mengadakan pembagian tanah yang luas dalam rangka lebih meratakan penguasaan dan pemilikannya. Jadi, hukum agraria adalah keseluruhan norma-norma hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum dalam bidang agraria. Nah, pengertian hukum agraria juga dapat dibagi menjadi hukum agraria dalam pengertian yang luas dan hukum agraria dalam pengertian yang sempit. Hukum agraria dalam pengertian yang luas ialah seperangkat hukum yang mengatur hak penguasaan atas sumber alam, meliputi hukum tanah, yaitu bidang hukum yang mengatur hak penguasaan atas tanah atau permukaan bumi. Dan yang kedua, hukum air, yaitu bidang hukum yang mengatur hak penguasaan atas air. Dan yang ketiga, hukum perikanan, yaitu bidang hukum yang mengatur hak penguasaan atas kekayaan alam yang terkandung di dalam air. Dan yang keempat, yaitu hukum pertambangan, yaitu bidang hukum yang mengatur hak penguasaan atas bahan-bahan galian. Dan yang kelima, yaitu hukum kehutanan, yaitu bidang hukum yang mengatur hak penguasaan atas hutan dan hasil hutan. Dan yang keenam, yaitu hukum atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa, yaitu bidang hukum yang mengatur hak penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa. Dan kemudian ada pengertian dalam artis sempit, ialah seperangkat hukum yang mengatur HA penguasaan atas tanah, mencakup hukum tanah Sekian dari saya, terima kasih Perkenalkan, saya Genda Ramadhano Kalyani dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai definisi agraria menurut para ahli Yang pertama ada dari Mr. Budi Harsono Jadi menurut dia, hukum agraria adalah beberapa kaide hukum yang mengatur mengenai bumi, air, dan ruang angkasa dalam batas tertentu Dan kekayaan alam di dalamnya, baik tertulis maupun tidak tertulis Selanjutnya ada dari tokoh Google, bisa bantuannya Ernst Utrecht Jadi menurut dia, hukum agraria adalah bagian dari hukum tata usaha negara Karena mengkaji hubungan antara orang, bumi, air, dan ruang angkasa yang melibatkan pejabat yang mengurus masalah agraria Nah selanjutnya dari Subbukti dan Trijotro Menurut mereka, hukum agraria adalah keseluruhan ketentuan hukum, perdata, tata negara, dan tata usaha negara Yang mengatur mengenai hubungan antara orang dan bumi, air, dan ruang angkasa dalam seluruh wilayah negara Dan mengatur pula pemenang yang bersumber pada hubungan tersebut Misalnya, suara beli tanah, ataupun sewa menyewa tanah Selanjutnya ada dari Sudikno Martokusumo Dia mengatakan bahwa hukum agraria adalah keseluruhan kaedah-kaedah hukum Baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur agraria Selanjutnya ada dari Lemaire Jadi menurut Lemaire, hukum agraria adalah hukum yang mengandung bagian-bagian dari hukum privat Di samping bagian-bagian dari hukum tata negara dan administrasi negara Selanjutnya yang terakhir dari Laksan Mustafa Menurut dia, hukum agraria ialah sebuah himpunan peraturan yang mengatur tentang bagaimana para pejabat pemerintah Menjalankan tugas mereka di bidang karakteria Mungkin cukup sekian dari saya mengenai penjelasan dari definisi agraria menurut Pak Rakti Untuk ruang ikut bumi Dalam pasal 1 ayat 4 dijelaskan bahwa dalam pengertian bumi ini selain permukaan bumi Termasuk pula tubuh bumi dan dibawahnya serta yang dibawah air Dalam pasal 4 ayat pertama juga dijelaskan bahwa terdapat berbagai macam hak-hak atas permukaan bumi Atau yang disebut dengan tanah Dalam pasal 16 diperinci lagi bahwa hak-hak atas tanah itu terdiri dari 8 hak Yang pertama itu ada hak milik Dalam pasal 20 hak milik itu adalah hak turun-menurun Terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 16 Nah hak milik ini dapat beralih dan dihalihkan kepada pihak lain Yang kedua ada hak guna usaha Dalam pasal 28 ayat pertama hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah Yang dikuasai langsung oleh negara Hak guna ini digunakan untuk perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan Dalam pasal ke-29 hak guna usaha ini diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun Dan untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan hak guna usaha untuk waktu paling lama 35 tahun Hak guna bangunan dijelaskan dalam pasal 35 ayat pertama Itu adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri Dengan jangka waktu paling lama 30 tahun Hak pakai dalam pasal 41 ayat pertama Hak pakai itu adalah hak untuk menggunakan dan atau memungkuk hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain Lalu ada hak sewa untuk bangunan Dalam pasal 44 Seseorang atau suatu badan hukum itu mempunyai hak sewa atas tanah Dan hak ini dilakukan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai bentuk sewa Yang terakhir itu ada hak membuka tanah dan hak memungkuk hasil hutan Lalu dalam pasal 16 ini dijelaskan juga Poin ke-8 juga dijelaskan yaitu hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas Yang akan ditetapkan dengan undang-undang Serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53 Kemudian saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup air Yang ada di dalam hukum agraria Yang pertama air sendiri diatur di dalam pasal 1 ayat 5 undang-undang peraturan agraria Dimana disebutkan air yang dimasuk adalah perairan pedalaman dan juga air yang di dalam wilayah laut Indonesia Nah perairan pedalaman itu sendiri adalah perairan yang ada di setiap sisi daratan Yang terletak pada garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia Sedangkan wilayah laut Indonesia itu adalah laut-laut seperti laut teritorial, laut ZTE dan juga ada landas koninan Dan yang kedua itu adalah diatur di dalam pasal 1 ayat 3 undang-undang nomor 11 tahun 1974 Dimana disebutkan bahwa air itu meliputi perairan pedalaman dan juga sumber-sumber air Baik itu yang ada di bawah maupun di atas melukaan tanah Tetapi meliputi air yang ada di laut Nah itu seperti danau, sungai dan juga rawa Kemudian saya juga akan menjelaskan mengenai ruang lingkup ruang angkasa Yang dimana telah diatur di dalam pasal 1 ayat 6 undang-undang peraturan agraria Yang isinya bahwa ruang angkasa sendiri dapat diartikan ada ruang di atas bumi wilayah Indonesia Dan ruang di atas air wilayah Indonesia Dan yang kedua diatur dalam pasal 48 undang-undang peraturan agraria Disebutkan bahwa ruang angkasa sendiri merupakan ruang di atas bumi dan air yang mengandung tenaga Dan unsur-unsur yang dapat digunakan untuk usaha-usaha melihara dan juga merkembangkan kesubuhan bumi Air, kayaan alam yang terkandung di dalamnya Nah maksud dari 48 UUPA ini disebutkan bahwa ruang angkasa ini mencakup planet Nah salah satunya adalah bumi Sedangkan bumi sendiri juga di dalamnya tercakup seperti air, udara, dan juga ada deretan Yang masing-masingnya memiliki peran dan juga fungsi untuk melihara dan juga memperkembangkan kesuburan bumi Sehingga kayaan alam pun yang ada di dalamnya subur dan dapat terjaga Serta terwujudnya kemakunguran bagi makhluk hidup yang ada di Indonesia Perkenalkan, saya Ruhanda Davi Disini saya akan menjelaskan mengenai kekayaan alam hukum ad-gradia Seluruh wilayah Indonesia Dimana sebagai kesatuan tanah air dari seluruh bagian Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia Seluruh bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah Indonesia Sebagai kartunya Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa Bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi Serta ruang angkasa yang berhubungnya bersifat pribadi Hal ini Sebagai mana dijelaskan dalam Rasal 33 Ayat 3 UUD 1945 Yang dijadikan landasan konstitusional Bagi pembentukan politik dan hukum ad-gradia nasional Yang berisi kepada negara agar bumi, air, dan kekayaan alam yang tergantung di dalamnya Yang diletakkan dalam penguasaan negara Hal itu digunakan untuk mewujudkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia itu sendiri Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih